Intro Hey guys, welcome to Daily Screen bareng gue Nopri Akhirnya kita sudah selesai menyaksikan episode terakhir dari series Loki Kesimpulan setelah menyaksikan episode 6 ini adalah Final episode Loki ternyata belum final Di menit-menit akhirnya justru terjadi sesuatu yang menggantung Yang membuat kita melongo-melongo sedap ya kan Ternyata Sylvie blunder akibat pepatah yang mengatakan kalau wanita itu selalu benar Sekarang Sylvie hanya bisa tertegun lesu di kastil melayang-layang Dan juga untuk Loki, ia harus ikut permainan Kang dari awal lagi Dan itu semua akan kita bahas secara mendalam di video kali ini guys Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan kredit scene Di sana Marvel secara resmi mengkonfirmasi kalau series Loki akan dilanjutkan ke season 2-nya Wow, ini belum pernah terjadi untuk series Marvel Studios sebelumnya khususnya di Disney Plus Tentu series Loki akan men-setup banyak sekali proyek Marvel masa depan dengan tema multiverse yang sudah dibawanya Oh iya, sudah dikonfirmasi juga kalau Tom Hindleston juga akan kembali berperan sebagai Loki di film kedua Daughter Strange Tentu saja Daughter Strange in the Multiverse of Madness Nah kabar ini tentu membuat kita sangat-sangat antusias Selain Loki, kita tahu kalau Scarlet Witch juga hadir dengan kekuatan barunya di Daughter Strange yang kedua Jadi sudah jelas nantinya Loki akan bertemu dengan Daughter Strange dan juga Wanda tentu untuk mengatasi kekacauan multiverse saat ini Hanya ada satu kata untuk Daughter Strange Semangat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya Selain Daughter Strange, dengan kekuatan multiverse di akhir series Loki ini Satu lagi yang membuat kita sangat antusias guys Apa itu? Tentu saja terkait isu dan juga teori kehadiran Spider-Man Tobi dan juga Android di Spider-Man No Way Home Makin dekat dan juga tercium sangat kuat Lagi-lagi di film Spider-Man No Way Home ada karakter Daughter Strange lagi Tentu saja yang sabar ya mas Strange Tapi sekarang mari kita lupakan dulu sosok Doctor Strange ini yang nantinya akan seibuk sekali Dan sekarang mari langsung saja kita breakdown secara mendalam Loki episode 6 ini guys Let's go Di awal intro Loki episode 6 ini sedikit berbeda Kenapa? Karena memang saat intro berjalan, kita mendengar suara-suara para hero MCU yang pernah hadir selama ini Semua suara-suara yang dihadirkan ini seolah mendandakan kalau series Loki menyimpan rahasia besar soal multiverse Nah benar saja, setelah intro kita bisa melihat bagaimana ilustrasi multiverse ala Marvel yang sangat jarang kita lihat Kalau di DC, jelas sering sekali kita lihat lewat event krisis mereka Tapi di MCU, akhirnya seperti inilah gambaran multiverse dan berbagai kemungkinan di dalamnya Dengan berbagai realitas yang terjadi di dalamnya ini, berkat TVA, multiverse versi saat ini masih teratur dan tidak bercabang-cabang Dari adegan ini juga, kita jadi tahu betapa luasnya jangkauan TVA dan sang dalang utama Juga kita menjadi tahu betapa jauhnya Loki dan juga yang lainnya berlabuh Setelah itu, kita langsung melihat sebuah bebatuan atau serpian planet yang melayang-layang sendiri di antara garis waktu Nah serpian planet ini juga lah yang kita lihat dari penglihatan singkat Sylvie sebelumnya Ternyata, ini merupakan landasan untuk kastil tua yang kita lihat di akhir episode 5 guys Selanjutnya, kita disini melihat Loki dan juga Sylvie sudah memasuki portal limbo sebelumnya Dan tempat berada di pintu utama dari kastil ini Tapi terpah dari semua itu, Dulleskin juga cukup gagal fokus dengan keindahan sinematografi yang disajikan guys Marvel benar-benar berhasil mengilustrasikan kemegahan suasana di luar garis waktu Nah disini, kita langsung juga dibawa dengan Loki dan juga Sylvie yang mulai memasuki kastil kosong itu Yang membuat kita cukup terkejut, ternyata di kastil limbo ini ada sosok Miss Minit Yang jelas, saat ini Miss Minit juga sangat aneh di episode 6 ini guys Tidak lagi imun seperti AI biasanya, tapi dia lebih seram dan juga fokus melakukan tugas atasannya secara langsung Disini Miss Minit mengucapkan selamat kepada Sylvie dan juga Loki Karena sudah berhasil melalui banyak kerintangan dalam perjalanan ke dalam kastil limbo ini Dari sini saja kita sudah tahu kalau perjalanan Loki dan juga Sylvie Selain kecerdasan mereka yang sangat aduhai Tapi juga sudah dimudahkan oleh sang dalang utama dalam seri sini Tidak sampai disitu, di momen ini bahkan Miss Minit mengatakan langsung siapa dalang di balik TVA selama ini Dia adalah He Who Remains Tapi jujur saja ketika kita mendengar kata-kata ini Dalai screen membayangkan He Who Remains yang ada di dalam komik yang berbentuk seperti kakek tua Dan sama sekali belum tergambarkan siapa dalang utama dari seri Loki ini Dan ternyata He Who Remains ini ternyata sangat terkesan dengan semangat Sylvie dan juga Loki yang bisa sampai ke kastil di akhir waktu ini Selanjutnya, Miss Minit langsung memberikan penawaran ke Loki dan juga Sylvie Miss Minit menyampaikan kalau apapun yang diinginkan mereka berdua akan segera dikabulkan Jika mereka ingin bekerja sama dengan sang dalang utama termasuk menyatukan mereka berdua di satu timeline Dimana ini merupakan keinginan yang sangat kuat dari keduanya hingga saat ini Namun tentu saja disini Sylvie dan juga Loki tidak bisa terkecoh begitu saja Dan tentu saja mereka bersikeras untuk bertemu dengan bos TVA ini Di sisi lain, kita dibawa ke markas TVA tepatnya di ruangan Revona Renslayer Disini terlihat kalau Revona juga sedang mencari tahu siapa di balik TVA selama ini Kemudian secara tiba-tiba Miss Minit muncul di hadapannya Dan langsung tanpa perintah memberikan sebuah berkas digital yang akan berguna sekali bagi Revona Untuk memahami apa yang terjadi selama ini Nah, apa yang ada di dalam berkas inilah yang masih membuat kita sangat penasaran guys Tapi disini kita menduga kalau He Who Remains ini juga merencanakan semua ini Bahkan sebelum Loki dan juga Sylvie menemui dirinya Ia sudah membuat rencana yang sangat-sangat cemerlang Tentu saja ia mengutus Miss Minit untuk memberikan berkas penciptaan awal TVA Dan berusaha membuat Revona menemui dirinya Jelas cukup menarik karena memang di dalam komiknya Revona dan juga Kang The Conqueror adalah sepasang kekasih dan memiliki hubungan yang cukup intim Nah, berkas ini merupakan awal perkenalan mereka dan sebuah misi baru bagi Revona Untuk menemui calon kekasihnya itu Selanjutnya, kita kembali melihat Loki dan juga Sylvie menelusuri lorong kastil ini guys Dengan pengambilan gaya bergaya ala-ala Black Panther Disini Loki dan juga Sylvie melihat kembali patung timekeepers menghiasi ruangan kosong ini Tidak lama setelah itu, kita langsung dibuat kaget sekaget-kagetnya Ternyata ada aktor Jonathan Mayers hadir di series ini Kita cukup kaget, bukannya Jonathan Mayers ini menyangkal kehadirannya di series Loki ini? Bukankah Jonathan Mayers nantinya akan memerankan Kang The Conqueror di Ant-Man yang ketiga? Pada faktanya memang Jonathan Mayers hadir di akhir series Loki dan menjadi dalang utama di balik TVA Memang secara jelas dia tidak menyebutkan kalau namanya adalah Kang The Conqueror Tapi dia menyebutkan kalau namanya adalah He Who Remains Tapi di beberapa percakapan justru ia juga sempat menyentil kalau dia memiliki berbagai nama di berbagai timeline Di antara nama-nama terkenal yang ia miliki, salah satu yang paling terkenal tentu saja The Conqueror Kalau kita sudah melihat Jonathan Mayers hadir di series Loki ini Jelas kita langsung tahu kalau dia adalah Kang The Conqueror Dan ini merupakan debutnya untuk hadir habis-habisan di film Ant-Man yang ketiga nanti Wow Tapi sebelum meluas, karena karakter ini menyebut dirinya adalah He Who Remains Yang notabene-nya juga sangat berbeda visualnya dengan yang ada dalam komik Marvel Sekarang mari kita bahas dulu siapa sosok He Who Remains ini guys Di dalam komik Marvel, He Who Remains merupakan satu-satunya orang yang tersisa dari rasnya Ia adalah orang yang sangat memahami tentang universe dan tahu soal kematian dan juga kebangkitan Atau yang ia sebut sebagai reinkarnasi Pertama kali muncul, He Who Remains ini menciptakan sebuah kelompok bernama Time Twister Yang dimaksudkan untuk mengabarkan tentang multiverse dari makhluk-makhluk dari alam sebelumnya ke alam semesta berikutnya Tapi justru langkah ini ternyata gagal karena Time Twister justru menjadi hal yang berbahaya bagi universe itu sendiri Gagal dengan Time Twister, selanjutnya He Who Remains ini menciptakan kelompok lagi yang bernama Time Variance Authority Yang berfungsi sebagai pengawas garis waktu persis seperti yang terjadi di series Loki ini guys Semua fungsi dari TVA hingga rumah dari He Who Remains yang ada di akhir waktu ini sangat persis seperti yang ada di dalam komiknya Tapi memang versi MCU tampaknya nama itu dipegang oleh orang yang cukup berbeda Di versi MCU, He Who Remains ini adalah nama panggilan lainnya untuk variant Kang Nah di series Loki ini, He Who Remains ini menjelaskan kalau versi dirinya di abad ke-31 adalah seorang ilmuwan yang sangat hebat Nah buat yang belum tahu, yang dimaksudkannya ini adalah sosok Nathaniel Richard Yang juga menjadi ilmuwan hebat di abad ini kalau di dalam komiknya Di komiknya, Nathaniel Richard ini menjadi tergila-gila dengan konsep perjalanan waktu setelah menemukan mesin perjalanan waktu milik Dr. Doom Dan sejak saat itulah, ia berkelana dan memutuskan kembali ke zaman Mesir kuno Lalu membentuk dirinya serakah dan memiliki banyak kehendak Sehingga menjadikan dirinya penjahat terkenal di Marvel komik dan juga merupakan lawan legendaris bagi Avengers Kalau di versi MCU, kalau kita mendengar apa yang dijelaskan oleh He Who Remains ini Ia mengatakan kalau versi dirinya di abad ke-31 menemukan fakta kalau di universe-nya Masih ada universe lain yang membuat ia menemukan multiverse Sejak ia bisa melakukan perjalanan antar universe Kang ini mencoba bertemu dengan versi dirinya sendiri dari berbagai universe Dan berbagi teknologi satu sama lainnya Nah dari sinilah permasalahan itu mulai muncul guys Ternyata tidak semua dari versi Kang ini baik Akhirnya langkah itu membentuk sesuatu yang amat jahat Dan dapat membahayakan kedamaian multiverse Dan terjadilah perang multiverse yang pertama kala itu Nah pemenang dari multiverse tersebut tentu saja He Who Remains yang ada di hadapan Loki ini Ia bisa menang dari berbagai varian jahatnya itu Karena memang He Who Remains ini berhasil memanfaatkan alliance Dan memakan semua varian-variannya dan hanya menyisakan dirinya seorang diri Nah belajar dari apa yang sudah terjadi He Who Remains ini kemudian membentuk TVA Guna mengatur cabang waktu dan menjaga sacred timeline Semua itu tentu saja dilakukannya agar varian-varian dari dirinya tidak tercipta lagi Kalau sampai semua itu terjadi maka perang multiverse akan terjadi kembali Jadi sekarang kita sudah tahu maksud terciptanya TVA ya guys Tentu saja membuat Kang versi ini bertahan dan tidak akan melawan Kang yang lainnya Tapi di antara ilustrasi ini kita cukup dibuat gagal fokus dengan salah satu miniatur Kang yang menggunakan helm ciri khas dari Kang The Conqueror Nah ini juga merupakan sebuah easter egg menarik atas penampilan Kang di proyek MCU selanjutnya guys Jadi kecurigaan kita selama ini kalau maksud mulia timekeeper selama ini hanya fake belaka ternyata benar adanya guys Semua itu semata-mata demi melindungi kekuasaan dari He Who Remains ini saja Yang terjadi di akhir Loki, He Who Remains ini sudah sangat bosan dengan kehidupannya yang sekarang Ia bahkan sudah hidup selama jutaan tahun Dan hal yang paling ia inginkan saat ini tentu saja hanyalah pensiun Saat ini ia sudah sangat tua dan tidak ada lagi keinginan untuk berkuasa Di dalam komik, bahkan kalian sudah bisa melihat bagaimana tuanya sosok He Who Remains ini guys Terlihat kalau di MCU mereka juga membawa cerita yang sama Karena memang sudah tidak ada rasa puas lagi dalam menguasai multiverse Melihat bagaimana varian Loki punya potensi untuk menggantikannya Disinilah He Who Remains ini memberikan jalan pada dua varian ini untuk datang menemui dirinya Lalu menggantikan tahtanya selama ini Di momen ini, He Who Remains ini bahkan memberikan pilihan ke Loki Antara menerima tahta atau justru membunuh He Who Remains ini saat itu juga Tapi dengan konsekuensi multiverse akan kembali kacau Dan akan datang varian dari He Who Remains lainnya Yang jauh lebih jahat dan berdampak buruk bagi kedamaian multiverse Di dalam komiknya, Kang Deacon Querer ini adalah paradoks waktu yang selalu melakukan perjalanan waktu kesana kemari Bahkan ia bisa menulis nasibnya sendiri hanya karena beberapa hal dari masa lalunya akan mengacaukan masa depannya Semua itu tentu saja bisa ia lakukan dan tidak terjadi apa-apa di hidupnya Ia bebas berkehendak karena memang sejatinya, ia juga sudah memusnahkan semua varian dari dirinya Akibatnya membuat ia memiliki banyak julukan di setiap masa Bahkan di satu masa, Kang juga pernah menjadi sosok Iron Light, pendiri dari Young Avengers Kemudian juga menjadi imertas versi masa depannya dan masih banyak lagi dan tak terhitung jumlahnya Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pusat kendali Kang adalah di kotanya sendiri yang berada di luar jangkauan waktu Dan kota itu bernama Kronopolis Nah Kronopolis ini berada di sebuah dunia limbo atau di luar jangkauan garis waktu Dan dari kotanya inilah, Kang bisa berpergian bebas ke masa manapun ia mau Nah disini kita menduga, setelah kematian Hihu Remains yang dibunuh oleh Sylvie Ia akan secara cepat reinkarnasi karena memang cabang waktu tercipta dengan begitu cepatnya Nah disinilah, akhirnya Kang yang terkuat akan memimpin dan mengambil kendali TVA lagi Lalu membangun sebuah kota Kronopolis yang punya pertahanan dan juga berbagai hal yang tidak bisa ditembus begitu saja oleh makhluk apapun Akibat ketidakpercayaan Sylvie, saat ini multiverse MCU menjadi kacau dan akan kedatangan sosok jahat, jenius dan juga serakah bernama Kang Dequan Querer Di seri Loki ini, tampaknya MCU memang sangat sengaja menggambarkan sosok Kang versi kocak dan tidak ada kesan seram-seramnya ini guys Nah semua itu demi membagikan aura jahat dari sosok Kang Dequan Querer nantinya di proyek-proyek MCU masa depan Bicara soal masa depan dari Kang ini, jelas Jonathan Mayer punya masa depan yang serah di MCU Ia bisa memerankan siapa saja sampai pada akhirnya akan berperan sebagai Kang Dequan Querer Di dalam proyek-proyek MCU masa depan yang berhubungan dengan multiverse Bisa saja Kang ini akan hadir dengan julukan yang berbeda-beda seperti Immortus, Iron Light, Centurion Scarlet, Warlord dan sebagainya Sampai akhirnya di Quantum Mania, sosok Kang Dequan Querer yang terjahat dari semuanya hadir mengacak-ngacak multiverse Balik lagi ke momen Sylvie yang akan membunuh Kang Di sini kita juga cukup terkejut melihat adegan mesra antara Sylvie dan juga Loki Akhirnya, tabrakan yang tertunda di episode 5 sebelumnya terluapkan di akhir episode 6 ini guys Tapi lagi-lagi sayangnya, Sylvie memanfaatkan momen ini untuk membuang Loki ke portal Dan Loki akhirnya kembali ke markas TVA Setelah itu, Sylvie langsung menusuk Hihuri Mance ini dan sosok ini tidak menghindar sama sekali guys Ia justru pasrah dengan pilihan Sylvie yang lebih menginginkan kekacauan multiverse terjadi lagi Hihuri Mance akhirnya bisa beristirahat dari tahtanya selama ini dan melepaskan sacred timeline Di lain sisi, kita melihat Loki yang tampak sangat prostasi dengan apa yang dilakukan oleh Sylvie Loki menyadari perkataan Hihuri Mance tadi benar dan ia tidak ingin mengambil langkah yang salah Tidak berselang lama, Loki akhirnya melihat sekeliling markas TVA yang berantakan dan juga aneh Setelah berbicara dengan Mobius dan juga B-15 Ternyata setelah cabang waktu muncul di mana-mana, realitas TVA seperti kembali di reset ulang Mobius dan juga B-15 bahkan tidak mengenali Loki sama sekali guys Seolah mereka ini dihipnotis lagi untuk menjalankan tugas menghapus garis waktu Yang menarik di markas TVA ini, patung 3 timekeeper sebelumnya juga berubah drastis Dengan hanya ada satu patung besar saja yang wajahnya menjadi wajah dari Hihuri Mance Kalau kalian coba perhatikan dari pakaian yang ia kenakan ini, wah ini benar-benar menjurus ke kostum dari seorang Kang The Conqueror Sudah jelas ini merupakan tanda-tanda besar kedatangan dari sosok Kang The Conqueror yang asli Tapi juga ada beberapa dari kalian yang mengatakan kalau TVA yang Loki datangi ini merupakan TVA dari versi universe yang berbeda Sebenarnya cukup masuk akal guys Tapi yang paling mungkin adalah TVA setelah Chaos di reset kembali untuk memenuhi tujuan dari Kang The Conqueror Kalau benar seperti itu, Mobius dan juga B-15 tetap menjadi agent TVA biasa yang lupa Nah jelas, di season 2 nanti Loki membutuhkan usaha lebih keras lagi untuk menyakinkan Mobius Atau harus ada Sylvie yang memantrai mereka agar cepat sadar Kalau kita melihat TVA yang sudah berubah seperti ini, kunci lain untuk melihat ke arah mana TVA Tentu saja berada di sosok Revona yang pergi secara misterius setelah melumpuhkan Mobius Kita cukup penasaran kemana perginya Revona yang ingin mencari kebebasannya itu Nah sosok Revona banyak menyimpan rahasia yang harus dikuak di season 2-nya nanti Tapi kalau kita melihat Miss Minit memberikan berkas rahasia TVA sebelumnya Bisa jadi Revona akan mencari reinkarnasi Kang lagi Dan menunggu kehadirannya lalu memimpin TVA ataupun Multiverse bersama-sama Kita berteori demikian, karena Revona di komik juga memimpin Kernopolis bersama-sama Bahkan Revona pernah memegang kendali ketika Kang terjebak dalam sebuah realitas tertentu Atau bisa saja, Revona pergi ke abad 31 untuk bertemu langsung dengan Kang Nathaniel Richard Dan memulai perkenalan di sana lalu membentuk TVA dan kerajaannya sendiri di masa depan Revona adalah salah satu kunci jalan cerita Loki di season 2 nanti Cerita Loki di season 2 nanti tentu saja dimulai dengan Multiverse of Madness Dimana semua benar-benar tidak terkendali Varian-varian Loki yang unik akan muncul kembali bahkan mungkin bisa lebih banyak lagi Kemudian untuk TVA mereka akan mulai dari awal lagi Tapi dengan kekacauan yang jauh lebih besar Sylvie dan Loki 2012 ini harus bersatu kembali untuk memperbaiki kesalahan di season 1 Nah kekacauan ini juga menyebabkan banyak masalah di MCU masa depan guys Apapun bisa terjadi di setiap proyek MCU Salah satunya, nanti ke depan Wanda bisa saja bertemu kembali dengan anak-anaknya Spider-Man No Way Home juga akan mengumpulkan seluruh Spider-Man Marvel selama ini Juga para vilain lamanya akan bermunculan dari berbagai universe Lalu untuk film Doctor Strange yang kedua, American Cavess akan muncul bisa saja dari Multiverse lain Selanjutnya ada Young Avengers juga jelas bisa terbentuk dengan cepat Kalau kita melihat bagaimana kekacauan Multiverse di akhir series Loki ini Apalagi untuk keluarga Fantastic Four sudah sangat dekat kemunculannya Setelah Kang The Conqueror juga sudah mulai muncul di series Loki ini Tinggal kita menunggu bagaimana peran Doctor Doom nanti yang mungkin sebagai awal kekacauan yang disebabkan oleh Nathaniel Richard Juga tidak ketinggalan kalau sudah chaos seperti ini Sangat besar kemungkinan kalau Mutant juga akan segera hadir di MCU Atau jangan-jangan kehebohan pertemuan antara Kevin Feige dengan Hugh Jackman kemarin Juga menjadi pertanda kalau Wolverine versi Fox akan hadir lewat Multiverse Hmm, yang jelas masa depan MCU kedepannya bakal keren dan tidak menentu juga tentunya Saat ini Marvel Studio dengan Multiverse-nya bebas mau membuat alur filmnya seperti apa saja Bahkan kalaupun mereka mau memanggil Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, dan yang lainnya yang tayang di Netflix pun Bisa saja ia lakukan untuk saat ini So, sekarang mari kita tunggu saja bagaimana perkembangan MCU di masa depan Pastikan kalian selalu update lewat channel Daleskren ini guys Oke guys, sejauh ini hanya itulah beberapa hal yang bisa kita bahas terkait ending dari series Loki Kedepannya kita masih akan membuat beberapa konten-konten yang mungkin perlu kita bahas terkait series Loki ini guys Selalu pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila Daleskren mengupload video setiap harinya Thank you guys, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa Thank you guys, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa